Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari yang cerah ini ya daerah kita tidak hujan mengopak lanjut ini kandang internal kita di farmnya mazaki kemarin tuh kita datangin sekitar 400an ekor ini kandang pembesarannya sebelah sini terus kemudian ini kandang untuk masa broding bebek masa kecil ya sederhana ditutup-tutup seperti ini supaya dapat hangat bangetnya stabil tapi yang bawah ya tetap eh begini tetap keluar cuma ada jaring-jaring sana supaya tidak ada hewan tidak ada lalat dan sebagainya kalau lalat bisa meminimalisir kalau lalat tetap bisa masuk cuman lebih baik dikasih jaring ini kalau terbiarkan terbuka nanti akan menjadi tempat untuk berkembang biak lalat gitu sudah cukup tadi dikasih jaring itu sudah lebih dari cukup dan meminimalisir aja ini kita penghandatnya pakai lampu nih ini bebeknya ini bebek DOD nano-nano teman-teman ini baru datang aja matinya banyak sekali ngomong-ngomong ini hangat pemanasnya ini hangat sekali ini ini tetesan lokal di dari daerah Pongkok ya kemarin ini datang sudah mati 80 ekor jadi kurang bagus ya terus untuk ratanya sangat tidak rata namun di usia sekarang ini saya lihat kok pertumbuhannya sudah mulai bagus ini pakannya kita pakai pakan BR starter menggunakan merek Haida ini Hai ini Haida pakannya teman-teman Haida PR1 1201 ini menurut kita itu bagus untuk bebek karena memang diformulasikan khusus untuk bebek ke daging ini sudah mulai kelihatan dari hasilnya kemarin awalnya itu kita agak bingung karena mati sudah 80 ekor di boknya dari total 1000 ekor pertama di kandang ini yang kedua di kandang internal yang pertama karena ini internal yang kedua total adalah 1000 ekor ini kita tidak lepas vitamin supaya bebek ini cepat pulih ya terus dari awal kita pakai gula merah gula merah itu sangatlah bagus sebagai energi ya sebagai tenaganya nanti diberikan pada waktu pagi sampai sore maksudnya gini paginya itu ya sekitar jam-jam sekarang jam 6 jam 7 nanti jam 8 jam selanjutnya sudah habis kemudian dikasih air putih ya jangan lupa memberikan ke air putih karena air putih untuk menetralisir dinjil ginjil ginjilnya supaya bekerjanya tidak terlalu keras kalau dikasih air gula terus itu juga kurang baik jadi gulanya diberikan pada waktu pagi hari siangnya sebagai energi temen-temen supaya kuat tapi di waktu siang itu tadi bebek ini diganti air putih ini sekitar 400 ekor pakai 1 2 3 lampu dengan ukuran boknya itu 11,25 dikali 4 meter sudah cukup nanti dirasa ini kurang sudah mulai penuh bok ini kita tambahin dan yang sudah besar kita turunin jadi nuruninya enggak semua di saat waktu itu brooding bikini nanti mulai turun ya itu yang besar diturunkan yang kecil tetap di bok supaya apa supaya tingkat kerataannya itu merata yang besar tetap besar yang kecil nanti akan menyusul yang besar terus ini pakan BR ini kita akan pertahankan sampai umur ya kurang lebih 15 hari itu kita full BR terus karena kondisi bebeknya seperti ini kondisinya memang kocil kemarin ini sudah lumayan baik ini oke lah itu udah sangat diluar sepetasi digarankan ini panas dirinya kita pakai seng supaya panasnya itu tidak keluar ke samping kanan dan kiri jadi tetap hangat atapnya juga dikasih ini plastik hangatnya itu merata oke pokoknya ya untuk bebek juksa sekarang kalau gitu ini saya lanjut di kandang pembesarannya oh iya saya lupa pintunya ini pintunya ada satu dan ini tire dalam tire dalam itu supaya tire tire boknya ini tidak kehantam oleh hangin dari luar kandang jadi ada tire bloknya sebelum menghantam tire brodingnya kehantam ini dulu jadi ini tidak buyar setelah tidak rusak teman-teman ya siapa tahu seperti itulah ini tire luarnya jadi ada tire luar ada tire dalam gitu nah ini sudah dipersiapkan habis turun dari bok itu sudah dipersiapkan segini aja nanti bebek turun tetap dikasih ini dikasih plastik supaya tetap hangat bebeknya tidak kehantam oleh angin begitu teman-teman nanti ini juga dikasih terus kalau sudah besar nanti akan kesini itu mendapatkan sinar matahari yang pas kelihatannya segini kurang ya teman-teman untuk bebeknya nanti sebagai tempat pembesaran nah ini kita coba menggunakan satu meter itu empat sampai lima makna kita taruh sekitar 400 yuk kita hitung jagatnya berapa antara panjang dan lebarnya satu dua tiga empat lima enam ini sekitar dua meter berarti dua belas meter itu kesana kesininya ini kurang lebih enam meter karena kandang ini kan kandang petelur bekas kandang petelur biasanya itu tiga meter lebarnya kalau ini tiga berarti kesininya tiga enam kali dua belas meter ini kita isi dengan 400 ekor bebek kok berani ya oh sebenarnya saya juga coba-coba tapi kalau ini bagus teman-teman nanti akan saya tularkan kok berani ini mas oke kita nanti akan berikan caranya ilmunya dikandang seperti ini kenapa kita kok berani pakai empat sampai lima ekor per meter nanti bahkan saya Allah kita lebih karena apa kita menggunakan sistem kering dan panennya menggunakan berat bobot 16 menyesuaikan kebutuhan panen saat ini dikarenakan panenan bobot besar memang di kemitraan kita di internal kita itu susah untuk jual di musim-musim sekarang agar suplenya tetap berjalan kita panennya adalah panen kecil dari satu enam satu tujuh itu kerataan segitu sudah dikeluarkan teman-teman agar tetap jalan terus bebek ini karena di bobot-bobot segitu lebih mahal sih daripada bobot-bobot yang besar gitu cara mengantisipasi di musim-musim sekarang tetap pelihara rangsungnya itu nanti dibuat semurah mungkin atau kosnya itu menyesuaikan dengan jumlah FCR nanti tidak asal murah tapi nutrisinya nanti tidak seimbang akhirnya bobot-bobot-bebek tidak sesuai maka dari itu buat rangsung sebanyak rupa supaya nanti ketemu bobot dan jumlah harinya ya karena kalau kita ngejar bobot 1,6 1,5 aja 30 hari tapi bisa cuma di tugu umur 30 hari itu bulunya belum masuk dan sebagainya jadi kita tetap menggunakan umur yang sama di sampai 35 hari atau lebih supaya pertumbuhan bulunya itu pas dan umurnya bulunya sudah rata jangkep bobotnya masuk nanti akanlah ketemu kerataan di 1,6 tapi rangsungnya juga dibuat sedemikian rupa supaya kosnya murah ini menggunakan sistem beda lagi ini sampai ujung sana sampai ujung sana itu digali dan dikasih tempat minum seperti ini tidak satu tempat kalau kita kemarin itu satu tempat kalau ini tidak nanti minumnya dikasih paralon begitu teman-teman ini paralonnya diatasnya dan itu mengalir terus di atas paralon kandisata ini kali kalau ini bagus ya kita pakai kalau kurang bagus kita skip gitu jadi intinya di kandang ini adalah DOD nya kaki kering dead down nya itu kurang bagus tapi bagaimana kita itu tetap berjalan tanpa mengeluh keluarkan solusi tindakan action perbaiki nah ini mulai dibuka beda mas ya halo mas DOD parah ini ini baru bangun ini karena tadi malem hari panas dimana di Garum mas di Garum kandangnya kandangnya Pak Aslam Aslam bagus Alhamdulillah ini sudah tiga hari mas ya tiga hari makan berarti empat hari jalan lima hari jalan lho lima hari jalan sorry karena saya libur dua hari kemarin teman-teman hmm udah kelihatan seharusnya kalau bebek kita tetesan PHN itu sudah lebih dari ini namun ya kita tetap apa yang terbaik tantangan tersendiri mas tantangan ya ke kemarin itu langkah awalnya bener kita kasih gula merah terus mas datang gula merah disitu kita tetap kasih vitamin mas vitaminnya loss ya tapi tetap juga pakai air putih ini kok putih-putih apa mas ini mas air apa ini tadi malem saya kasih gula merah pagi gula merah kok oh blendetnya ya atau gimana ya hmm tetap dikasih gula merah sampai umur lima hari ini ya alhasil ini DOD nya teman-teman ya alhasil DOD nya sudah mulai membaik yang kecil sudah mulai mensil pokoknya hampir-hampir kelihatan bagus lah karena mobilitasnya ini gak cukup ya mas tempatnya kurang besar kalau 400 perlu perlu buat lagi mas sampai ini mas disini sepertinya ya buatlah nanti buat lagi periode dilebarin wah ini kelihatan sudah nyenengin sekali kalau di tempatnya mas purwa kayak kurang tahu saya apakah sudah mulai membaik seperti ini sudah mas saya lihat itu sudah mulai membaik pokoknya gak lepas air gula merah ya selama kita mendapatkan DOD kaki kering pakannya juga wajib bagus terus dan makan minumnya jangan lupa itu air putih karena kalau di kasih vitamin terus tau buat terus menurut juga kurang bagus karena ginjelnya di kasih vitamin siang hari ya pagi itu full gula merah siang air putih nanti dilanjut sore sore ya habis vitamin lagi vitamin kita pakai Vita Cic eh Vita DOC Vita DOC dari Saveta temen-temen kalau mau vitamin Vita DOC ya bisa kunjungi Shopee nya Conam Sensei itu Vita DOC nya kita ready gimana mas taruh ini mas Vita DOC bentar mas saya ambilkan oke biar diambilkan kalau pas waktu kecil ini kita pakai vitamin apa supaya bebek-bebek kita itu tetap terjaga kesehatannya tidak kekurangan vitamin eh dan bisa melengkapi kebutuhan eh vitamin yang diperlukan pada waktu masa kecil hehehe gimana menurut temen-temen semuanya kalau eh ini kita eh masih kurang silahkan tambahkan eh untuk mengedukasi temen-temen siwat komennya di bawah nanti biar dibaca temen-temen semuanya hmm dari ilmu bapak ibu semuanya itu bermanfaat buat peternak bebek pedaging ini temen-temen ini kita pakai Vita DOC Vita DOC itu mengandung apa sih ya yang pertama ini temen-temen yang sangat dibutuhkan adalah basitrazin basitrazin itu adalah golongan antibiotik menekan virus eh bakteri berkembang di dalam tubuh bebek dan pastinya vitamin A D E B 1 B2 sampai B12 sampai vitamin C ini itu lengkap jadi untuk kebutuhan vitamin itu sudah dilengkapi kalau pantotenic acid folic acid dan niacin itu eh sejenis asam-asam ya eh asaman yang dibutuhkan untuk menghancurkan makanan di dalam perut jadi ini lengkap sekali vitamin antibiotik ada sebagai pencernaan di dalam perut di dalam perut itu juga ada indikasi mempercepat pertumbuhan mencegah kurang vitamin mengatasi stress dan mengurangi angka kematian pada anak ayam yang kemarin itu datang eh dari ini 400 kita sudah dibok itu mati sekitar 8 ekor berarti kan sudah me waring ini eh dengan kita berupaya menambahkan ini ya kita akhirnya apa yang dibicarakan menekan kematian pada anak ayam atau anak DOC ini juga eh terbukti selain ini kan juga manajemennya yang ditingkatkan manajemen bagus perawatan dan juga vitaminnya itu lengkap Insya Allah perkembangan DOC DOD bapak ibu semuanya itu juga akan baik begitu masukan dari tenam jika ada kurang lebihnya mohon bisa disampaikan kalau bapak ibu semuanya berkenan memberikan ilmunya silahkan komen di bawah ya semoga eh teman-teman yang membaca komen bapak ibu semuanya dari ilmunya bapak ibu semuanya itu eh semakin jauh lebih baik ya nah pengalaman bapak ibu semuanya itu berharga sekali buat kita peternak bebek eh daging eh mungkin sekian yang saya sampaikan kemudian bermanfaat eh untuk teman-teman di Nusantara eh supaya setiap channel dan konten menjadi lebih semangat kita ucap salamnya mas salamnya bagaimana salam peternak Nusantara salam peternak sukses salam peternak hebat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih